Tabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Demo ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Lampung berlangsung nyaris rincu. Pendemo yang mengkritik kerja pemerintah di hadang masuk gedung Dewan. Persulit warga saat wagi pajak dengan KTP Lama, petugas samsat Raja Basah dikritik DPRD karena tidak ikut berupaya naikkan PAD Lampung. Polisi di Lampung Tengah menggerap ke rumah badan narkoba. Pelaku sempat menangis saat akan dibawa ke mobil polisi. Hei! Apa? 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 Demo ratusan mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah atau IMM di depan gedung DPRD Provinsi Lampung nyaris bentrok dengan petugas dari polisi Pamung Praja, Senin Siang. Aksi ratusan mahasiswa ini dihalau saat hendak memaksa masuk ke gedung DPRD. Aksi saling dorong dan nyaris adu pukul pun terjadi. Tapi kita mau nih, ingat berapa hari lagi kita akan datang ke sini membawa masa yang lebih banyak orang-orang. Dalam orasinya, tuntutan pendemo ini adalah mengkritisi pejabat pemerintahan Indonesia saat ini yang dinilai belum berhasil mensejahterakan rakyatnya. Para pendemo mengklaim salah satu kegagalan pemerintah saat ini tidak bisa menjaga kestabilan rupiah terhadap dolar yang berdampak pada naiknya harga bahan pokok makanan. Aksi demo ini kemudian meredah setelah dari pihak Sekretariat Dewan mengizinkan perwakilan pendemo untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Rumah yang terletak di desa Trimurejo, Lampung Tengah ini dikepung saat dikerpek polisi. Dalam penangkapan ini, pemilik rumah bernama Bambang dipergoki sudah berada di ruang belakang dan diduga akan berusaha kabur saat melihat kedatangan polisi. Namun upayanya untuk kabur gagal dan pelaku berhasil ditangkap. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi berhasil menemukan 10 bungkus sabu-sabu yang disimpan di atas pintu kamar mandi oleh pelaku. Saat akan digelandang polisi ke mobil, pelaku Bambang sempat menangis. Gua udah mau bawa kembangnya. Masalah sabu ya? Oh Allah ya Allah, Pak. Eh, lu sabunya mana? Apa? Oh Allah ya Allah. Kita temukan, pertama kita makan kurir. Dari kurir tersebut kita kembangkan, kita dapatkan lagi di atas dia, dengan paket yang lumayan besar, kita makan dari rumah tersangka, kemudian tersangka ke belakang tersangka, kita makan untuk tersangkaan kita kembangkan. Oke. Pelaku berikut barang bukti narkoba sabu-sabu langsung dibawa ke kantor polisi Polres Lampung Tengah. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman seumur hidup. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pelayanan samsat Raja Basah Bandar Lampung yang menolak warga akan membayar perpanjangan pajak kendaraan dengan KTP Siak dikritik oleh Joko Santoso, anggota dari praksipan DPRD Provinsi Lampung pada Senin siang. Joko Santoso mengaku seharusnya pihak samsat di Spenda Raja Basah lebih menoleransi keberadaan KTP Siak milik warga taat wajib pajak kendaraan, asalkan masih memiliki masa berlaku. Sangat-sangat kita sesalkan juga. Jadi kalau misalnya memang persoalan KTP belum elektronik, ya saya pikirkan sekarang semua masyarakat Indonesia ini belum elektronik KTP-nya. Masih ada KTP yang siap dan masih ada yang hanya surat keterangan bahwa proses pembuatan KTP itu sedang dilakukan. Nah, jadi saya pikir dalam membayar pajak itu pihak kepolisian dan tentunya pihak dispenda sebagai yang bertanggung jawab untuk pajak ini untuk mempermudah itu. Untuk mempermudah itu tapi jangan menyalahi aturan yang ada. Ini yang paling penting. Polemik keberadaan KTP Siak ini terjadi saat pihak samsat mobil keliling yang biasa mangkal di Jalan Tirta Yasa Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, menolak tegas warga yang akan membayar perpanjangan pajak kendaraan. Pihak samsat tidak melayani warga taat wajib pajak kendaraan dengan KTP lama meski masih berlaku. Pelayanan menolak warga akan membayar pajak dari petugas samsat ini sebenarnya kontradiksi dengan upaya pemerintah untuk menaikan pendapatan asli daerah dari pajak. Untuk menaikan PAD Pemprov Lampung bahkan akan kembali menggelar program pemutian pajak kendaraan di akhir tahun 2018 ini. Namun jika pelayanan petugas samsat yang masih terkesan mempersulit warga akan membayar pajak kendaraan tidak diperbaiki, maka tampaknya upaya Pemprov menaikan PAD sulit terrealisasi. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Sementara itu kebijakan petugas samsat Raja Basah berbeda dengan di Tulang Bawang. Kantor Sistem Administrasi Manugal Satu Atap atau Samsat Tulang Bawang hingga Senin siang masih mengakui keberadaan KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau KTP SIAK atau KTP Lama. Di kantor samsat Tulang Bawang, KTP SIAK yang memiliki masa berlaku masih bisa digunakan untuk membayar perpanjangan pajak kendaraan bermotor atau kendaraan roda empat. Warga pengunjung samsat Tulang Bawang merasa dipermudah dan tidak dipersulit oleh petugas saat membayar pajak kendaraan. Setahu saya, tidak susah. Mudah ya? Contohnya mudah seperti apa, mas? Apa menggungkapan atau lain-lain? Ya, cepat ditangkepi. Terus cepat jadinya. Gitu ya? Tidak dipersulit? Setahu saya, enggak. Lebih mudah ya? Tanit Regiden yang bertugas di kantor samsat Tulang Bawang itu Amsar mengaku akan memprioritaskan warga sadar pajak untuk mendapat pelayanan lebih baik. Soal warga yang belum memiliki KTP elektronik tetap bisa mengurus perpanjangan pajak kendaraan tanpa dipersulit. Syaratnya, KTP Lama masih berlaku. Kalaupun masih kita temukan KTP yang dibawa oleh masyarakat tersebut masih menggunakan KTP Lama, dan memang KTP Lama itu masih, kalau kita lihat masih berlaku, masa berlakunya, tanggal dan bulan masa berlakunya, kita juga tidak mengambat dan kita persilakan masyarakat tetap kita layani untuk proses membayar pajaknya. Seperti diketahui, kondisi pelayanan membayar pajak kendaraan di kantor samsat Tulang Bawang ini sangat kontradiksi dengan kebijakan yang diterapkan di kantor samsat Raja Basah Bandar Lampung. Pelayanan pembayaran pajak kendaraan ditolak jika warga belum memiliki KTP elektronik. Petugas samsat Raja Basah beralasan tidak mentoleransi. Keberadaan KTP siak kendati masih berlaku karena kebijakan itu turun dari institusi polisi. Dengan kondisi ini, warga yang belum memegang KTP elektronik kecewa karena merasa dipersulit oleh petugas samsat untuk membayar perpanjangan pajak kendaraan. Mustakin melaporkan dari Tulang Bawang.